Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat post langkadin langkadin. Untuk membuat post langkadin langkadin, Anda harus tahu media berbagi di langkadin yang mendukung untuk langkadin adalah Anda dapat melihat untuk foto atau gambar hanya gpg dan png Ini adalah file yang biasa untuk gambar dan untuk video ini bisa menjadi mp4, mkv, mpeg, dan lainnya di sini. Dan langkadin tidak mendukung gambar atau foto, gif dan video ini juga tidak mendukung untuk carousel. Oke. Sekarang, ukurannya, peringkatnya adalah maksimum 5 MB dan juga sekurang-kurangnya dengan 552 width dan 276.8 pixels untuk resolusi. gambar. Dan gambar bisa dibuat, bisa dibuat. Dan di sini, untuk resolusi, foto atau gambar, mungkin akan menunjukkan dengan kualitas. Dan untuk video, maksimum file adalah 5 KB dan minimum file adalah 75 KB. dan di sini, maksimum file adalah 15 menit. Dan di sini, maksimum file adalah 3 second. Ini sangat mudah untuk membuat carousel di langkadin. Terutamanya jika Anda menggunakan desktop, Anda dapat melihat carousel menu. jika Anda mempunyai Android atau IOS, hanya download via Google Play Store atau App Store. jika Anda dapat melihat carousel menu, Anda dapat melihat carousel menu. Jika semua carousel menu selesai, Anda dapat melihat carousel menu seperti ini. just select more than one image and you can click done and for example you can also create description the cover style is new features on LinkedIn so maybe don't show for a while on your account if you create post you can see here the LinkedIn is show the notification the viewer may see this photo as a carousel instead of grid the photos will appear in the selected order ok and that's all tutorial how to create a carousel pause on LinkedIn and in here especially we are using desktop and it's very easy if you create a carousel via mobile application if you click learn more in here the carousel is on the share box at the top of your LinkedIn home page that's all tutorial how to create a carousel on LinkedIn of this video have fully found